Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Rian Ivan Maswara, NIM 2201-3049. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gerak vertikal. Matakuliah Fisika Terafan. Selanjutnya, pengertian gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang aranya tegak lurus dengan bidang horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bergerak vertikal rintasannya berupa bidang vertikal. Contoh sehari-harinya adalah ketika kita melimpar bola ke udara, bola tersebut akan naik mencapai jarak ketinggiannya hingga akhirnya kembali lagi ke tanah dengan lintasan yang berupa lintasan lurus yang aranya vertikal. Selanjutnya, jenis-jenis gerak vertikal. Satu, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar kan vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula tertentu. Gerak vertikal ke atas termaksud jenis gerak berubah beraturan. Rumus gerak vertikal ke atas pada gambar di samping. Kedua, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah lawan dari gerak vertikal ke atas. Ketika suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan kecepatan mula-mula tertentu, maka berlakulah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah juga termasuk jenis gerak berubah beraturan. Rumus gerak vertikal ke bawah seperti di gambar di samping. Yang ketiga, gerak vertikal bebas. Itu gerak suatu benda yang tegak lurus ke bawah tanpa adanya kecepatan awal atau dalam kurung V. VO sama dengan 0. Rumus gerak vertikal bebas seperti di gambar di samping ini. Sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung, dimohon maaf. Sekian dan terima kasih.